Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Kevas Evander di program Perspektif Kevas. Di video ini saya mau jawab pertanyaan teman-teman seputar investasi saham. Dan kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan lain, jangan malu-malu untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan pertanyaan yang menarik akan saya coba bahas di video-video yang berikutnya. So, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari Bro Nando Formuses. Dia bertanya, apakah saham itu zero sum game atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Oke, kalau gitu videonya sampai di sini. Eits, tunggu-tunggu-tunggu. Kalau gini videonya kan terlalu cepat ya. Jadi kita akan coba breakdown lebih dalam lagi kenapa saham itu bukan zero sum game. Oke, untuk menjelaskan tentang zero sum game paling gampang itu adalah contoh permainan poker. Dimana seorang pemenang itu mendapatkan keuntungan dari kerugian dari pemain-pemain yang kalah. Nah, sebagai contoh misal dalam permainan poker tersebut ada dua pemain. Ada saya dan tadi ada Bro Nando. Kita bertaruh 100 ribu-100 ribu. Nah, misalnya nih, Bro Nando yang menang dan saya yang kalah. Dan saya akan kehilangan uang 100 ribu dan Bro Nando akan mendapatkan 100 ribu dari saya. Saya minus 100 ribu dan Bro Nando mendapatkan 100 ribu. Kalau dijumlahin, maka sama dengan nol. Itulah zero sum game. Sekali lagi, zero sum game adalah keuntungan seseorang itu didapatkan dari kerugian yang lainnya. Kalau begitu pertanyaannya, kalau saham sama saja dong? Ketika kita mau jual saham, maka harus ada yang beli. Misalnya nih, saya mau beli saham Indo Food dari Bro Nando. Nando sudah punya saham Indo Food dan saya membelinya di harga 1 juta misalnya. Maka saya akan mengeluarkan uang 1 juta dan Bro Nando akan mendapatkan 1 juta. Wah, kalau gitu zero sum game dong. Nah, tunggu dulu. Kalau saya misalnya membeli saham, maka saya itu kan menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Menjadi pemilik dari bisnis Indo Food misalnya. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika saya memiliki bisnis Indo Food, maka ada potensi di mana Indo Food ini membagikan dividen untuk saya. Misalnya nih, Indo Food membagikan dividen 100 ribu. Maka saya akan mendapatkan 100 ribu dan Bro Nando, karena tidak punya sahamnya lagi, tidak mendapatkan dividen. Maka, antara saya dan Bro Nando, sekarang kita sudah tidak lagi zero sum game. Tunggu, tunggu, tunggu. Loh, kalau bagi dividen, itu kan artinya pihak Indo Food minus 100 ribu, sedangkan saya plus 100 ribu. Dan Indo Food bisa membagikan dividen, itu kan karena mendapatkan keuntungan dari mereka jual produk. Nah, kalau mereka jual produk, itu kan artinya pengeluaran dari orang lain. Berarti ekonomi kita zero sum game dong. Nah, ini kalau diterusin berlanjut-lanjut-lanjut-lanjut, maka kita tuh akan kembali ke zaman sebelum masehi sebenarnya. Ya, kenapa? Karena ada dua alasan kenapa bisnis, ekonomi, saham itu bukan zero sum game. Alasan yang pertama, karena ada yang namanya sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Jadi, manusia bisa mendapatkan value tanpa perlu mengeluarkan uang. Ya, mereka perlu menukarkan waktu, tenaga, skill untuk mendapatkan sumber daya alam. Dan sumber daya alam ini bisa ditukar dengan mendapatkan yang namanya uang. Atau zaman dulu pakenya barter. Jadi, orang sudah bisa mendapatkan value, ekonomi itu sudah bisa tercipta tanpa ada uang yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau gitu, sejak dari zaman barter pindah ke zaman uang, gimana orang bisa dapatkan uang pertama kali? Nah, sebelum saya jelasin alasan kedua ini, saya mau kasih syaura dulu ke aplikasi Ajaib. Dimana aplikasi Ajaib ini adalah sekuritas yang saya gunakan untuk saya koleksi saham. Seiring berjalannya waktu, saya melihat perkembangan Ajaib begitu pesat. Karena Ajaib ini saya lihat terus-menerus berkembang dan berinovasi untuk memberikan kenyamanan berinvestasi bagi para penggunanya. Misalnya nih, sekarang sudah ada fitur margin trading, sudah bisa juga beli reksadana, kemudian sekarang juga sudah bisa untuk kalau teman-teman tertarik ke dunia cryptocurrency, sekarang di Ajaib juga bisa jual-beli cryptocurrency. Jadi, saya memang melihat ada inovasi-inovasi yang terus dilakukan oleh Ajaib. Jadi, ini memang luar biasa banget. Dan selain itu, Ajaib juga royal banget nih kepada para penggunanya. Dimana kalau teman-teman menggunakan aplikasi Ajaib, teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Bisa itu berupa hadiah saham gratis, maupun hadiah-hadiah yang tidak kalah menarik lainnya. Nah, jadi teman-teman buruan daftar aplikasi Ajaib, kalau kalian belum punya aplikasi Ajaib, kalian bisa menggunakan kode referral saya. Tapi selanjutnya, kalian bisa bagikan kode referral kalian untuk mengajak teman-teman kalian untuk menggunakan aplikasi Ajaib, supaya kalian juga makin banyak dapat hadiah dari Ajaib. Yuk, berani berinvestasi bersama Ajaib. Oke? Nah, kalau sudah oke, sekarang kita lanjut ke alasan yang kedua kenapa saham bukan zero-sum game. Alasan yang kedua ini simpel banget, yaitu karena ada yang namanya cetak uang atau printing money. Ya, printing money ini dilakukan oleh bank sentral atau pihak swasta yang memang sudah diatur oleh bank sentral dan pemerintah untuk memang ya kerjanya mencetak uang. Nah, cetak uang ini kan nggak perlu uang, jadi bisa muncul aja uang, dan uang ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Baik itu misalnya pakai stimulus, pembangunan infrastruktur supaya ada bisnis yang berjalan, atau misalnya sekedar langsung bantuan langsung tunai. Itu artinya, ya, ekonomi kita itu bisa menambah jumlah uang tanpa kita perlu mengeluarkan uang. Nah, ketika uang ini didistribusikan ke masyarakat, maka roda ekonomi akan terus berputar, sehingga ekonomi kita tidak lagi yang namanya zero sum game. Nah, kalau saham adalah sebuah bisnis dan bisnis adalah bagian dari ekonomi, maka ya ujung-ujungnya saham bukanlah sebuah zero sum game. By the way, ya, ada satu video menarik banget yang saya pingin teman-teman nonton deh. Teman-teman serta saja di YouTube judulnya The Invention of Money and Currency. Ini penggalan dari sebuah film yang judulnya American Dreams. Videonya sangat simpel, tapi bisa sangat menjelaskan tentang konsep printing money, tentang uang, dan tentang currency. Jadi, saya anjurkan buat teman-teman nonton video ini setelah nonton video saya ini. So, kalau kita sudah tahu bahwa saham itu bukan zero sum game, maka ya kalian belilah saham seakan-akan kalian memilih sebuah bisnis. Jadi, ketika kalian keluarin uang kalian untuk beli saham, kalian nggak cuma sekedar beli kode loteri 4 huruf saham doang, tapi kalian memang beli sahamnya, beli bisnisnya. Tapi kalau kalian memang membeli saham karena konsepnya pingin berjudi, ya maka saham akan menjadi zero sum game. Jadi, it's all about the mindset. Kalau kalian membeli saham karena mindsetnya adalah memiliki bisnis, ya jadi kalau kalian keluarin uang untuk keluarin beli saham tersebut, ya maka kalian akan tetap mendapatkan value atau benefit dari kemembelikan saham tersebut. So, semoga perspektif ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan memberikan insight yang baru. Dan kalau kalian punya pertanyaan yang lainnya seputar investasi saham tentang apapun itu, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan ketika kalian scroll-scroll, mungkin ada pertanyaan menarik, kalian juga boleh kasih like, supaya pertanyaan-pertanyaan menarik saya bisa langsung notice nih. Dan pertanyaan menarik saya akan coba bahas di video-video yang berikutnya dalam program Perspektif Kevas. So, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih sudah menonton dan kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Dadah! Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe.